Gang Genruo di Kulon Progo, diselimuti oleh kisah-kisah mistis. Banyak yang mengaku pernah melihat penampakan makhluk astral di sini. Bagaimana kisahnya? Gang Genruo berlokasi di Dusun Kedung Banteng, Kalurahan Temon Kulon, Kapanewon Temon, Kulon Progo. Gang ini dikenal memiliki beragam cerita mistis. Di sepanjang Gang Genruo, hanya ada satu rumah yang kini sudah dikosongkan oleh pemiliknya. Dodo Sapaan Karibnya, adalah pemilik rumah satu-satunya di Gang Genruo itu. Nampakan Tuyul, sore pas maghrib melihat anak kecil mainan kelereng. Saya bilangin, kamu anak kecil kok udah sore gak pulang. Ternyata dia bukan manusia, tapi Tuyul. Diganggu suara-suara gaib, Dodo menyebut gangguan yang paling sering dialami adalah gangguan suara saat malam hari. Selalu terdengar ketukan jendela pada pukul 21. Namun saat dicek, tidak ada sosok yang menik. Gangguan suara gaib, terjadi juga di siang bolong. Pernah dulu di pekarangan saya, ada tukang peti kelapa, masih kerja sekitar jam abis 12 siang atau bedut. Mesti kalau kerja lewat jam segitu ada suara yang mengingatkan. Untuk liren atau berhenti, tapi itu cuma suara dan gak kelihatan orangnya. Pernah dulu rumah itu dikontrak orang proyek pembangunan YIA. Nah malam ketiga pertama tidak ada yang bisa tidur karena diganggu suara-suara. Gangguan dari makhluk takasat mata saat berada di rumahnya. Cerita yang paling terkenal adalah kisah tukang bakso ditipu alias kenap reng sosok diduga makhluk halus di gang genruo itu. Banyak sekali yang melihat kejadian aneh seperti waktu itu ada tukang bakso yang lewat di depan rumah saya. Lalu dicegat oleh ibu-ibu karena mau pesan 5 mangkok bakso. Nah setelah dibikinin bakso, terus minta dianterin ke rumah di ketuk-ketuk tuh rumahnya tapi gak di... Tentu saja karena itu rumah kosong, tukang bakso pun merinding dan pergi.